Pembunuhan berencana Eliezer bersaksi sempat dipanggil dua kali oleh Kapolri terkait kasus kematian Yosua. Eliezer menyebut sempat diarahkan Ferdi Sambo untuk menceritakan skenario pembunuhan Yosua seperti yang telah direncanakan. Namun Eliezer akhirnya berani berkata jujur kepada Kapolri pada pemeriksaan kedua. Jadi ada dua kali saya sempat dipanggil Kapolri. Pada saat saya dipanggil Kapolri itu, yang pertama kali saya dipanggil Kapolri, itu ada PFS di depan. Jadi masuk ruangan saya tidak tahu juga ruangan apa. Sebelum saya masuk ruangan itu ada PFS di depan nunggu. Dia peluk saya, dia pegang kepala saya, dia bilang kau kuat, kau jelaskan aja sesuai yang skenario itu. Jadi pada saat itu saya sempat membongsi Bapak Kapolri juga. Apa skenario itu juga disampaikan ke Kapolri? Siap, betul Bapak saya sampaikan. Terus pernah enggak? Setelah kan dua kali pertemuan, kamu bilang pertemuan pertama masih sesuai skenario Ferdi Sambo. Pertemuan kedua masih tetap dengan skenario itu? Tidak Bapak, sudah terbuka Bapak. Sudah menyampaikan yang sebenarnya? Siap Bapak. Sidang kali ini terdakwa Eliezer melakukan perlawanan, mengungkap peran Sambo dan Putri sebelum penembakan Yosua. Apakah kesaksian Eliezer hari ini cukup jelas mengungkap unsur perencanaan dalam pembunuhan Yosua? Kita bahas bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan kuasa hukum keluarga Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Saya akan mencoba ke Pak Yonatan terlebih dahulu. Pak Yonatan, dari kesaksian Eliezer cukup banyak yang terungkap hari ini menurut Anda. Sudah cukup jelaskah perlawanan Eliezer? Apakah kesaksian ini sudah cukup menjelaskan unsur perencanaan Sambo yang dipersiapkan sebelum menembak Yosua? Baik Mbak, dari semua yang disampaikan Eliezer, saya sudah merangkum beberapa poin penting di sini. Tentunya memperberat Ferdi Sambo dan memperjelas kejadian pembunuhan berencana ini. Yang pertama, setelah kita mendengar kesaksian, alur pembunuhan memang sudah diatur oleh Sambo siapa yang harus menembak dan di mana akan dieksekusi. Itu kita bisa lihat dari kesaksian Eliezer. Kemudian dari CCTV terbaru, kita lihat bagaimana pengkondisian agar Yosua itu bisa dieksekusi. Terbukti, rombongan PC tiba duluan, lalu disusul oleh Sambo beberapa saatnya kemudian. Kemudian yang ketiga, bahkan sebelum itu, Sambo secara sadar dengan segala kecerdasannya dan kekuatannya, dengan sangat percaya diri, menjanjikan mampu membela anak buahnya. Nah ini kan dari kesaksian Richard, kita bisa lihat hal tersebut. Yang mana pada saat FS menyuruh Richard yang menembak, dia bilang, harus kamu yang tembak karena hanya saya yang membela. Begitu Mbak? Artinya Anda juga melihat bahwa ini sudah cukup lengkap. Kalau ke Prof Gayus, Anda melihatnya seperti apa? Apakah keterangan dari Eliezer ini cukup menjadi fakta dari persidangan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Ya, bagi saya memang sifat JC harus begini. Dia harus mengungkapkan dengan jelas dan merang-merang, agar status dia tidak hilang. Ini memang kewajiban dan sekaligus memang selayaknya begini, dan ini menjadikan manfaat bagi pengadilan ini untuk mengungkapkan sebuah persidangan pembunuhan perencanaan ini. Tetapi saya ingin juga sebenarnya mendengar apakah ada pertanyaan dari CPU, maupun hakim, ataukah advokatnya, atau penduduk hukum, menanyakan apakah tembak itu tembak mati atau hanya tembak saja. Karena yang bersengkutan melakukan penembakan mati itu. Empat kali di dada itu kan tembak mati. Nah, ini juga punya pertanyaan agar sempurnanya sebuah rangkuman dari pemeriksaan pidana. Pak Yonatan, kalau Anda melihatnya kesaksian Eliezer ini jelas memberatkan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, apakah sudah cukup kesaksian hari ini atau masih ada yang perlu dilengkapi? Ya, satu lagi tadi poin yang belum saya sampaikan adalah bahwasannya Richard juga mendengar PC berbisik dengan FS untuk mengingatkan agar FS memakai sarung tangan dan mengamankan CCTV. Artinya kan sudah ada kehati-hatian dalam membunuh agar tidak ketahuan. Nah, secara singkat ini adalah rencana yang matang begitu. Namun terkait pertanyaan yang tadi Mbak sampaikan adalah kami berharap masih ada saksi-saksi lain yang diperiksa. Saksi-saksi yang menangani jenasa. Nah, misalkan pertama kali dokter forensik kami berharap itu dihadirkan. Kemudian dikomper dengan dokter forensik yang kedua. Nah, ini kan pasti nanti akan terlihat perbedaan. Sehingga ini juga bukti material yang kita perlu di dalam pengadilan yang membuktikan memang bahwasannya ini loh. Bagaimana dia bisa terbunuh, bagaimana pembunuhannya. Termasuk dengan uji LAFOR. Ini juga kami berharap ada pihak dari LAFOR yang menjelaskan pelurunya bagaimana. Kemudian senjata apa yang digunakan. Ini kan jadi kita ketahuan semua lebih terang menurut saya seperti itu. Ya, Prof Gayus tadi Anda menyoroti bahwa harusnya ada pertanyaan lagi ke Eliezer terkait dengan apakah tembakannya mematikan atau tidak. Tapi Eliezer juga menjelaskan bahwa tembak setelah Eliezer melakukan penembakan kondisi dari Yosua masih hidup karena masih merintih kesakitan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, di Ketransferensi itu kan empat peluru masuk di dada ya. Ini juga pertanyaan bagi saya. Artinya memang Eliezer telah melakukan sebuah tindakan yang mematikan. Tentunya harus ada pertanggung jawaban. Di situ apakah yang disitu perintah yang menyebut sebagai perjabatan. Dan bagi saya tidak tepat ya. Dia itu memang tepatnya ada pemotongan besar dari masalah hukuman ini karena statusnya sebagai JC tadi saja. Dia harus muka menjelas bahwa ini perintah seperti apa. Sehingga ini terjadi satu fairness dari peradilan. Ya, karena dia disuruh menembak. Kenapa dia tidak tembak kaki? Saya sudah kependam. Saya tidak sempat tembak kakinya. Atau saya tidak lakukan periak tembak. Ini tentu melengkapi keadilan bagi semua pihak. Keadilan bagi yang pelaku, bagi korban, maupun bagi JC sendiri ada keadilan di sini. Melengkapi keadilan bagi semua pihak. Hari ini hakim menghadirkan terdakwa yang juga dijadikan saksi untuk memberikan kesaksian saling silang satu sama lain. Apa sebenarnya yang ingin diungkap ataupun digali oleh hakim dalam agenda persidangan hari ini? Ya, semua harapan saya kan memang Eliezer ini sebagai terdakwa yang sama sebenarnya dengan pelaku utama, hanya saja dia JC itu bedanya. Dia terkena pasal 65, berapa dihukum pelaku utamanya sama juga yang eksekutornya. Sebenarnya begitu. Tapi dia terselamatkan dengan JC, jasg kolaborator kalau dia bisa menggunakan. Nah, untuk menggunakan inilah dia mesti lengkap seolah-olah pelangkapnya sehingga semua pihak memperhatikan. Ini sangat perlu untuk keadilan semua pihak. Tapi menurut Anda apakah peran yang diberikan Eliezer hari ini cukup memuaskan sebagai seorang JC? Bagi saya untuk JC sudah cukup baik. Karena pengertian dari JC itu kan dia harus sebagai jangkar. Dia lah jangkar yang nanti akan berkaitan dengan berbagai tali lainnya termasuk ahli nanti. Ahli kan belum ini. Nanti ahli pun akan memperhatikan JC yang sesungguhnya mengatakan apa adanya. Ini diharapkan menjadi pedoman, menjadi apakah yang lain-lainnya. Ini mendapat saya. Pak Yonatan, Anda tadi menyinggung soal sarung tangan. Dan Eliezer juga bersaksi bahwa melihat Sambo menggunakan sarung tangan hitam saat lokasi di TKP. Namun kemarin kuasa hukumnya dari Ferdi Sambo, Febri Diansyah, ini membantah bahwa dalam rekaman CCTV tidak terlihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah akan ada upaya lanjutan? Kalau soal itu, kalau kemarin saya melihat CCTV, sebetulnya saya juga tidak bisa melihat terlalu jelas. Karena itu kan diambil pada sore hari dan agak sedikit buram. Tapi saya melihat justru di tangan kanan, kalau sepenglihatan saya itu justru memakai sarung tangan. Nah ini kan juga jadi perdebatan, tetapi ini juga diperkuat oleh saksi-saksi ya. Seperti Romer dan kemudian Richard, yang memang melihat bahwasannya ada Sambo memakai sarung tangan. Ditambah tadi yang saya sampaikan. Bahkan saat mau nembak itu, disampaikan oleh Richard, ada bisik-bisik nih antara FS dan PC. Yang intinya mengingatkan CCTV dan kemudian pakai sarung tangan. Dan artinya memang yang tadi saya sudah jelaskan juga, ada kehati-hatian supaya tidak ketahuan dalam membunuh. Itu menurut saya Mbak. Atau menembak lah. Ya, Prof Gayus, ini kan juga disebutkan bahwa Eliezer melihat dan menyaksikan langsung Ferdi Sambo ikut menembak hingga Joshua meninggal dunia. Dan di satu sisi, Eliezer juga menyatakan bahwa ia takut dan diperintahkan. Dan apakah ini cukup mempertegas bahwa apa yang dilakukan Eliezer adalah hanya berdasarkan perintah? Apakah ini akan membantu Eliezer untuk meringankan hukumannya sekaligus memperberat hukuman dari Ferdi Sambo, Prof Gayus? Ya, pandangan saya yang memberikan hanya satu, yaitu statusnya BJC dan dia bisa memerankan dengan baik. Tetapi kalau yang lain, pria jabatan tidak kena di sana jabatan apa yang jabatan berupa eksekusi menembak. Tidak ada jabatan itu. Kemudian kalau dia mengatakan takut perintah, yang lain tidak takut, mau menolak. Jadi bagi saya, dia harus berperan baik sebagai BJC. Uraikan semua sebenarnya. Tadi sarung tangan yang lain itu diurahkan. Kenapa saya singgung mengenai perintah tembak atau tembak mati? Nanti di peledui akan muncul itu. Nah, ini harus hati-hati kalau hakim, jaksa, atau advokat tidak menanyakan, nanti akan masuk itu di peledui. Sehingga nanti bisa buyar semua bahwa disuruhnya bukan tembak mati. Nah, ini harus perlu hati-hati dari semua pihak agar diingatkan. Ini masih cukup waktu untuk mengingatkan, ditanyakan dengan jelas. Walaupun tidak di sebut mati, tapi mungkin perintahnya dari awal sudah demikian. Ini harus keungkapan dari sebuah proses pidana yang terjadi. Baik, artinya memang perlu ada keterangan lagi yang lebih jelas, tapi secara garis besar Anda melihatnya apa yang diterangkan oleh Eliezer sudah cukup membantu untuk menguak fakta sebagai justice kolaborator. Baik, terima kasih pengacara keluarga Yosua, Yonatan Baskoro, dan juga mantan Hakim Agung, Prof. Gayus Lumbun, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.